Oh, oh, gosok di gosok ke laki, gosok ke laki, gosok ke laki, bang Gosok di gosok ke laki, gosok ke laki, gosok ke laki, bang Loh, siapa yang bilang kalo ibur mata gak tuh gak ada kerjaan? Hamo sok di kata ini ibur mata gak cuman ongkang-ngkang kaki doang Eh, tumokadok, mrenil, wak selentik amandelmu Tak kasih tau, ibur mata gak itu tugasnya adalah enam ah Satu, umbah-umbah Dua, asah-asah Tiga, olah-olah Empat, momong-bocah Lima, melumah, bar melumah terus Uh, ah, uh, ah Oke Pesta nikahku tak buat sepi, kamu protes Karena kamu mikir aku hamil duluan Pesta nikahku tak bikin rame, kamu juga protes Karena kamu pikir aku buang-buang duit Atau kamu apa-apa protes Ini tuh pilihan hidupku Kamu gak usah protes Kamu itu baru boleh protes Kalau nikahanku nanti tak bikin sepi Tapi malam pertamanya tak bikin rame Tak bikin nobar di lapangan FreeHTM Pak, bu, sepurani Nyuan sewo Bukannya saya itu kurang ajar Ingin membantah omongannya bapak sama ibu Tetapi saya itu ingin meluruskan pemahamannya bapak sama ibu Yang kurang tepat saja Ah, mongsek tau bapak sama ibu punya pemahaman Bahwa kesuksesan itu dilihat dari punya rumah atau tidak Nah, kalau kayak gitu makhluk hidup yang paling cepat sukses di dunia ini adalah Keyong Karena Keyong dari kecil udah punya rumah Portable Bisa dibawa kemana-mana Berarti kita semua ini kalah sama Keyong Kita semua ini harus malu sama Keyong Bapak sama ibu itu juga harus malu sama Keyong Teke Ini tadi teke bukan buat bapak sama ibu Tapi buat Keyong Dari kecil lo udah punya rumah Ah, terus kalau mereka besok kawin gimana Keyong sama Keyong Anda bisa hidup satu rumah dong Ah, kan punya rumah sendiri-sendiri Ah, terus kalau malam pertama gimana Apa gasel-gasel anu oma Oma licat mu Blaret mu Oh, tapi yombo Oma Keyongnya wis dikoteng turung Wah, teke Ini tadi teke buat saya Kenapa saya nggak jadi Keyong Kasembo Mas, Mas Juh Nenil Itu loh ada yang nyariin Makanya kamu tuh jangan jauh-jauh dari aku Kamu nggak mau deket-deket kamu Boleh ngapa Kamu mengandung riba Loh, kok bisa? Ya, setiap deket kamu Hatiku berbunga-bunga Sunse Ada yang udah pacaran lama tapi nggak nikah-nikah Kamu nyinyirin Ada yang pacaran cuma sebentar Kemudian langsung memutuskan untuk menikah Kamu masih aja nyinyirin Belum lagi mau tambahin gosip Oh, pasti wanitanya itu hamil duluan Pssst, keringat buntet Nenil, tak kasih tau Mereka itu memutuskan untuk segera menikah Karena ini mesgerakan hal yang baik Harusnya kamu dukung Harusnya kamu support Bukannya malah buat tuduh Wanitanya hamil duluan Lagian, dimana-mana Kok terlihatnya wanita itu Yang memang hamil duluan Nggak ada kok wanita itu Melahirkan duluan Apalagi nanam hari-hari duluan Apalagi agakkan duluan Abang anaknya belum ada Tapi, tanpa menunggu anaknya sudah ada Wanita bisa menyusui duluan Resikonya cuma satu Bau samsung Ini untuk orang-orang yang suka banget Tanya kapan nikah, kapan nikah, dan kapan nikah Pssst, tak kasih tau tau Pertanyaan kapan nikahmu itu Ibarat tolek lenceng Barangnya halus Nggak tajem Tapi nyakitin Apalagi nih Kalau keinjak bisa bikin kita pincang Iya apa ya Ampa pikir gini nikah itu Main-main pepikin Orang nikah itu serius Harus siap secara mental Harus siap secara spiritual Ekonomi juga harus siap Karena biaya nikah itu mahal Pernikahan itu juga acara yang sakral Lah kamu pernah lihat toh Di acara nikah Pengantinnya sungkem sama orang tua Sampai nangis-nangis Menurutmu itu karena apa? Oh karena sakral? Iya karena mikir bayi yang sudah dikeluarkan Itu pernikahan Tekai Oh teke ini buat yang nanya kapan nikah? Iya buat kamu itu toh nas Aku itu lagi kerja Sempet-sempet tembok Gapai konten kau yang ini Apa? Apa? Ini untuk kamu yang suka mabu-mabuan Psst Tak kasih tau Ada pepatah mengatakan Urepwi mau mampir ngombe Tetapi tidak pernah ada pepatah mengatakan Urepwi mau mampir ngombe-ngombe Bedakan antara makan dan minum Kalau makan diulang menjadi makan-makan Bikin kamu kenyang Tetapi kalau minum diulang menjadi minum-minum Bikin kamu melayang Sayang Kalau kebanyakan minum Kamu mungkin kembung Tetapi kalau kamu kebanyakan minum-minum Kamu dijamin pasti gemblung Kalau sekarang kamu masih suka mendengu Kemungkinan bentar lagi kamu bakalan dipendengu Daripada uangmu buat beli miras Mendingan uangmu ditabung Biar derajat keluarga mu naik kelas Biar derajat keluarga mu naik kelas Terima kasih telah menonton